Halo guys, aku mau bikin kermesan ayam cantik ya renyah, simple gak coba esik jus langsung aja resepnya, terus ditambah 500 ml air matang atau air mentah, boleh terus disiap wadah dimasukkan bumbu instan rasa soto ayam atau ayam goreng pakai merek apa aja, boleh terus ditambahkan 500 ml air kita aduk-aduk sampai tercampur rata buat teman-teman boleh pakai bumbu instan ini atau pakai yang asli dari sisa air ungkepan ayam goreng tapi aku mau yang instan aku mau pakai yang ini aja terus disaring siapkan wadah lain masukkan 250 gram tepung kanji atau tepung tapioca terus 100 gram tepung beras 2 butir kuning telur kemudian garam baking powder terus kalau ada bubuk sebungkus sebungkus terus dimasukkan air yang tadi sudah disaring ini diuduk-uduk dulu ya saya bumbunya ada di bawah kalau sudah langsung diaduk sampai tercampur rata sampai tidak ada yang bergerindil bisa pakai sendok atau pakai pengaduk whisk untuk kue itu biar lebih gampang penumpasar tetap sembarang penumpasar cuma sejuannya yang boleh ayam gampang bisa lalek sudah kita siapkan botol ini bisa botol bekasih air mineral nah tutupnya itu dibolongi kayak gini bolonginya itu atau lubanginya itu berjarak-jarak kayak gini ya kemudian ini siap untuk diisi dengan adonan yang tadi sudah kita siapkan ini sebelum dituang diaduk-aduk dulu ya soalnya bumbunya ada dasar wadah nanti ketinggalan kemudian kita siapkan wajan diisi minyak agak banyak dengan api sedang kalau sudah panas kita masukkan adonan yang ada di botol dengan gerakan melingkar atau muter nah kemudian ini dibiarkan dulu sampai agak kaku atau agak agak keras adonannya baru nanti dilipat nah untuk ngecek kaku atau keras enggaknya kita pegang nah kalau ini sudah terasa kaku bisa langsung dilipat pelan-pelan nah kayak gini caranya nah kalau satu sisi sudah matang bisa dibalik sisi yang lainnya ini nah kalau sudah agak kemerenyek enggak ada suara kerenyek-kerenyek di minyak dan warnanya sudah cantik kemasan langsung aja dientas sudah matang berarti tandanya nah seperti ini cantik ya nah ini sudah jadi kermesan kemudian aku mau naruh di toples ini toples ukuran 500 ml ini kalau beli ini satu bisinya harganya 5 ribu buat teman-teman yang mau jualan ini bisa diwadahi pakai wadah ini agak direnyek-renyek sedikit terus bisa dimasukkan ke toples mini ini ini untuk satu resep itu bisa jadi 7 toples nah kayak gini terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton ojuk lalu subscribe like dan komen